Serial 7 Senjata Seri 30 Merak Jilid 4 Bap 4 Matahari sudah bersinar terang Jin Kaya mengayunkan kapak besinya dengan tenaga besar untuk membelah kayu Sepertinya semua kemarahan ingin dialampiaskan ke bumi ini Bumi tidak bersuara, dia bisa melahirkan nyawa, dia juga bisa menerima kematian Kuburan sudah digali Jin Kaya mengangkat mayat Ximen Yeu dan melemparkannya ke dalam Kegembiraan dan harapan orang-orang apakah dengan mudah dikubur? Dia tidak bisa membayangkan, jika seseorang sudah tidak mempunyai harapan, apakah masih bisa bertahan hidup? Dia masih hidup, dia tidak merasa gembira tapi dia masih mempunyai harapan Dia tidak pernah menangis, padahal juga tidak ingin menangis Tapi begitu memikirkan wajah suang-suang yang selalu riang dan percaya diri, hati hias seperti ditusuoyah jarum Sekarang dia berharap dua pemuda itu bisa menghibur suang-suang supaya suang-suang bisa bertahan hidup Dia merasa dirinya sudah tua Menghibur perempuan adalah tugas anak muda Orang tua hanya cocok menggali kuburan untuk orang mati Dia berjalan ke arah sana mengangkat mayat Ma Feng, badan Ma Feng masih hidup, ternyata Ma Feng tidak mati Karena perut bukan bagian vital dari orang, biarpun dia ditusuk oleh Kyu Feng Wu Tapi begitu Jin Kai Jia mengangkat dia, pedang dia sudah ditusukkan ke pinggang Jin Kai Jia, yang tersisa hanya pegangan pedang Pedang masih menancap di tubuh Jin Kai Jia Ma Feng sudah kabur Dia mengambil kesempatan yang terbaik untuk kabur Karena dia tahu bahwa Gao Li dan Kyu Feng Wu pasti sedang berusaha menolong orang Kemudian baru mengejar dia Karena itu dia tidak membuat Jin Kai Jia langsung mati Begitu Gao Li dan Kyu Feng Wu keluar, Jin Kai Jia sudah roboh Dia terbaring di bawah dengan terengah-engah bertanya, bagaimana dengan keadaan suang-suang yang dia perhatikan tetap orang lain Gao Li menahan kesedihan dan menjawab, dia terlalu lemah, sampai sekarang masih belum sadarkan diri, kata Jin Kai Jia Kau harus membiarkannya tidur, begitu dia terbangun beritahu kepadanya bahwa aku sudah pergi Dia terbatuk dan berkata lagi, kau jangan beritahu dia bahwa aku mati Jangan, kata Gao Li, kau belum mati, kau pasti tidak akan mati Kata Jin Kai Jia, mati adalah hal biasa, jangan terlalu dipermasalahkan Kalian jangan begitu, aku sedih melihatnya Kyu Feng Wu terpaksa tertawa Dia ingin mengucapkan kata-kata yang membuat hati orang-orang tidak menjadi sedih Tapi dia tidak bisa berkata apapun Kata Jin Kai Jia, tempat ini sudah tidak bisa kalian tinggali Semakin cepat pergi semakin baik Kata Kyu Feng Wu, baiklah Kata Jin Kai Jia, Gao Li, kau harus membawa suang-suang pergi Kata Kyu Feng Wu, tenanglah, dia tidak akan pernah meninggalkan suang-suang Kata Jin Kai Jia, kau juga harus berjanji satu hal kepadaku Tanya Kyu Feng Wu, hal apa jawab Jin Kai Jia Pulang Aku ingin kau pulang kembali ke rumahmu Tanya Kyu Feng Wu, mengapa aku harus pulang Kata Jin Kai Jia, jika kau pulang, mereka tidak akan mencarimu Tidak ada yang tahu bahwa kau adalah tuan muda Wisma Kong Kue, kata Kyu Feng Wu Tapi, kata Jin Kai Jia, mereka tidak akan bisa menemukan dirimu, tapi bisa menemukan Gao Li Demi Gao Li kau harus pulang ke rumahmu Kyu Feng Wu terdiam dan berkata, aku bisa membawa mereka pulang ke rumahku Kata Jin Kai Jia, tidak boleh Tanya Kyu Feng Wu, mengapa kata Jin Kai Jia Wisma Kong Kue banyak orang juga banyak mulut Melihat kau membawa dua orang pulang, kabar pasti akan cepat menyebar Kata Kyu Feng Wu, aku tidak percaya mereka berani datang ke Wisma Kong Kue Kata Jin Kai Jia, aku tahu kau tidak akan merasa terbebani oleh mereka Tapi aku tahu bagaimana sifat Gao Li Jin Kai Jia terbatuk lagi Seorang Gao Li, dia paling tidak mau menyusahkan teman jika kau adalah temannya Kau harus membiarkan dia membawa Suang Suhuang pergi dengan tenang untuk melewati masa-masa tuanya Kata Kyu Feng Wu, tapi dia Eh, ur kata Jin Kai Jia, kalau dia pergi ke Wisma Kong Kue, kalian pasti akan menyesal Kata Kyu Feng Wu, mengapa kata Jin Kai Jia, kau jangan terus bertanya mengapa Tapi kau harus percaya kepadaku, dia berusaha bernafas tapi sudah sulit baginya Setelah lama dia berkata, bila kau tidak setuju, aku pun tidak bisa mati dengan tenang Kata Kyu Feng Wu, baiklah, aku setuju, asalkan bisa hidup, kita bersama-sama menghadapi King Long Bang Jika King Long Bang sudah bubar, kita baru bisa hidup tenang Kata Jin Kai Jia, kalian pasti bisa hidup tenang tanpa diriku Jin Kai Jia tertawa dan berkata, kau harus ingat, menggulingkan King Long Bang tidak bisa mengandalkan satu orang Walaupun dia adalah pemilik Wisma Kong Kue Kata Kyu Feng Wu, kau, eh, ur kata Jin Kai Jia, jika ingin menggulingkan King Long Bang, harus ingat dengan pepatah Bergotong royong dan bersatu hati, bergotong royong dan bersatu hati Ini adalah kata penggalan dari dunia perselatan Dia sendiri setian lama berkelana di dunia perselatan tanpa teman tatib Begitu dia akan meninggal, dia berpesan seperti itu Karena dia baru saja mengerti bahwa di dunia ini tidak ada tenaga yang bisa menandingi bila saling gotong royong bersatu hati Kata-kata yang ingin dia ungkapkan sudah selesai, dia merasa bahwa dia mati dengan berharga Hidup bisa berharga begitu juga dengan kematian Sore, matahari sudah terbenam, cahaya yang bersinar lembut melalui jendela masuk ke dalam ruangan Di dalam rumah masih ada orang, ada tiga orang Gaoli dan Kyu Feng Wu berdiri di pinggir tempat tidur memandangi suang-suang yang masih tertidur nyenyak Biarpun tikus mondar mandir di bawah kaki mereka tapi mereka tidak bergerak juga tidak duduk Mereka seperti sedang menghukum diri mereka sendiri Semua tragedi ini dimulai dari mereka berdua Sewaktu tanah menutupi tubuh Jin Kaijia, mereka tidak meneteskan air mata Karena mereka ingat dengan kata-kata Jin Kaijia, kematian bukan hal yang menakutkan Karena ada orang yang sudah mati tapi semangatnya masih tetap hidup Hidup di hati orang-orang Karena itu kematian tidak perlu ditangisi Orang yang masih hidup yang akan bersedih Sekarang mereka melihat suang-suang, air matlah, terus menetes Suang-suang sudah mulai sadar Begitu dia terbangun, dia sudah memanggil-manggil nama Gaoli Segera Gaoli memegang tangannya, dengan lembut dia berkata Aku di sini, sejak tadi aku di sini Kata suang-suang, aku tahu Kau pasti tidak akan meninggalkanku dan pergi seorang diri Kata Gaoli, aku harus memberitahu sesuatu kepadamu Kata suang-suang, aku sudah tahu Wajahnya tertawa lagi seperti bunga dan berkata Aku tahu kau akan memberitahu sesuatu kepadaku Aku adalah si cantik di dunia ini Orang yang tadi sengaja mengada-ada Kata Gaoli, mereka bukan manusia Kata-kata mereka juga bukan kata-kata manusia Kata suang-suang, aku sudah mengerti Dia mengangkat tangannya dan mengusap muka Gaoli dengan ringan Wajah suang-suang penuh dengan Kelembutan dan kasih sayang kepada Gaoli Dia berkata, aku tahu kau takut aku merasa sedih Sebenarnya aku sudah tahu aku adalah orang yang berwujud apa Tidak perlu mereka yang memberitahu kepadaku Kata Gaoli, tapi kata-kata mereka tidak ada yang benar satupun Dengan lembut suang-suang berkata Kau mengira aku adalah anak kecil dan tidak tahu kata-kata yang mana Dan yang mana palsu hati Gaoli mulai dingin dan semakin dingin Kata suang-suang, kau juga tidak perlu takut aku bersedih Dan demi diriku kau pun merasa sedih Karena beberapa tahun yang lalu aku sudah tahu bahwa aku itu jelek Aku adalah si jelek, si aneh juga si buta Suara suang-suang masih sangat tenang Wajahnya tidak terlihat sedih atau merasa rendah diri Suang-suang berkata lagi, mula-mula aku juga sedih dan sakit hati Terakhir aku sudah mengerti setiap orang mempunyai nasibnya sendiri Setiap orang harus menerima nasibnya dengan terbuka dan terus bertahan hidup Dia mengusap wajah Gaoli dan berkata lembut Walaupun aku lebih jelek dari orang lain Tapi aku tidak menyalahkan Tuhan Karena aku lebih beruntung daripada sebagian orang Aku mempunyai orang tua yang baik dan juga dirimu Tenggorokan Kiyo Feng Wu tercekat Sekarang gak memandang suang-suang bukan dengan sorot kasihan Melainkan rasa hormat dan kagum Dia tidak menyangka di dalam tubuh yang kecil dan cacat Ada hati yang begitu kuat dan tegar Kata Gaoli, kau sudah tahu mengapa tidak memberitahu ku jawab Suang-suang, semua demi dirimu Tanya Gaoli, demi aku jawab Suang-suang, aku tahu kau sangat baik kepadaku Aku berharap dari diriku kau dapat keceriaan Bila aku berkata seperti itu kau akan merasa sakit hati dan sedih Kau sangat baik kepadaku Aku tidak akan membiarkan kau merasa sakit hati Gaoli melihatnya Air matlah, terus menetes Tiba-tiba dia sadar, di antara mereka di Allah yang paling lemah dan egois Dia mengurus suang-suang dan melindungi dia mungkin hanya demi kesenangannya sendiri dan juga ketenangannya sendiri dan juga untuk menebus dosa Dia berharap di dalam tawa suang-suang dia bisa membersihkan bau darah dari tangannya Dia selalu lari, lari dari orang lain, lari dari diri sendiri, lari dari kejaran dosa Hanya diperlukan suang-suang, Gaoli baru dapat istirahat Dengan lembut suang-suang berkata, karena itu aku berharap kau jangan sedih karena diriku Karena aku tidak pernah merasa sedih karena keadaanku yang seperti ini Jika kita berdua bisa senang, wujudku seperti apa juga tidak menjadi masalah Kata-kata ini seharusnya diucapkan oleh Gaoli, tapi sekarang malah keluar dari mulut suang-suang Gaoli baru merasa selama beberapa tahun ini, suang-suanglah yang mengurus dan melindungi dia Jika tidak ada suang-suang mungkin dia sudah menjadi gelah dan hancur Kata suang-suang, apakah kau sudah tahu maksudku Gaoli tidak berkata apa-apa, dia masih berlutut Kiu Feng Wu melihat mereka, air mata pun ikut mengalir Tiba-tiba Kiu Feng Wu juga mengerti satu hal bahwa Tuhan selalu adil Tuhan tidak memberi suang-suang wajah yang cantik tapi memberi suang-suang hati yang mulia Kuburan baru seperti tidak ada kuburan Tanahnya sudah dipadatkan dan dari tempat lain dipindahkan rumput yang panjang dan ditanam di atas tanah ini Sekarang tidak ada yang tahu bahwa tanah ini pernah mengubur seorang pendekar nomor satu di dunia perselatan Ini adalah keinginan Gaoli dan Kiu Feng Wu, mereka tidak ingin ada orang yang mengganggu pendekar besar ini Tidak ada batu nisan, dia bukan dewa, dia adalah orang Orang yang berhati mulia, teman yang mulia Ilmu silatnya yang dasyat mungkin akan dilupakan oleh orang tapi semua yang dia lakukan untuk mereka akan selamanya hidup di hati mereka Sore itu, mereka membawa arak Mereka minum dari gentong arak besar, sisanya mereka tumpahkan ke atas tanah ini Gaoli dan suang-suang berlutut lalu berkata Ini adalah arak pernikahan kami, aku tahukah selalu menunggu-nunggu arak ini, aku pasti membawa suang-suang pergi, dan akan selalu mengurusnya Kemana pun kami pergi, aku tidak akan meninggalkan dia, aku pasti menyuruh suang-suang untuk terus bertahan hidup Mereka tahu jen kai jah pasti berharap mereka hidup dengan baik Di dunia ini tidak ada hal lebih bisa menyatakan rasa hormat dan kesungguhan hati mereka kecuali hidup dengan baik Kemudian suang-suang menjauh, membiarkan dua teman yang sehidup semati saling berpamitan Sore semakin gelap, burung-burung berteriak pulang ke sarang dengan sedih Sepertinya burung-burung ini juga ikut merasa sedih dengan perpisahan ini Kiu Feng Wu melihat Gao Li Gao Li melihat Kiu Feng Wu di dunia ini tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkan perpisahan ini Akhirnya Kiu Feng Wu bertanya, apakah kau tahu bahwa kau itu bernasib mujur Gao Li menjawab, aku tahu Kata Kiu Feng Wu, sekarang kau sudah tidak perlu aku temani lagi Kata Gao Li, apakah kau akan pulang Jawab Kiu Feng Wu, aku sudah berjanji maka aku harus pulang Kata Gao Li, aku mengerti Tanya Kiu Feng Wu, bagaimana dengan kalian jawab Gao Li Aku juga sudah berjanji harus hidup dengan baik Kata Kiu Feng Wu, kemana kalian akan pergi Jawab Gao Li, dunia begitu luas Pasti akan ada tempat untuk kami pergi dan kami tinggal Kiu Feng Wu mengangguk dan berkata Kalian berada di mana pun, kelak harus tetap mencariku Kata Gao Li, ya itu sudah pasti Kata Kiu Feng Wu, bawa suang-suang juga Kata Gao Li, ya itu pasti Tiba-tiba Kiu Feng Wu memegang ratangan Gao Li dan berkata Kau harus berjanji kepadaku Kata Gao Li, katakanlah Kata Kiu Feng Wu, jika kalian mengalami kesulitan Kau harus mencariku Malam sudah tiba Kiu Feng Wu yang kurus dan kesepian sudah menghilang dalam kegelapan malam Gao Li memeluk suang-suang, hatinya merasa bahagia sekaligus sedih Kata suang-suang, kau adalah orang yang bernasib baik Gao Li mengangguk Kata suang-suang Jarang ada teman seperti dia Kata Gao Li dengan lembut Jarang ada orang yang bisa mendapat istri seperti dirimu Gao Li memang merasa sangat bahagia Dia mempunyai teman yang baik Juga istri yang baik Bagi siapapun ini sudah lebih dari cukup Tapi entah mengapa hati Gao Li dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan Ketakutan yang belum pernah dia rasakan karena dia merasa tidak yakin Apakah dia bisa hidup dengan baik Tanya suang-suang, apakah kau ketakutan jawab Gao Li dengan terpaksa Aku takut Takut apa kata suang-suang Takut kita tidak bisa hidup Takut orang itu kembali lagi Takut kita tidak mempunyai uang Gao Li diam Dia tahu hidup itu sangat berat Kata suang-suang Sebenarnya kau jangan merasa takut Asal kita mempunyai tekat Pasti ada kera untuk bisa bertahan hidup Kata Gao Li Tapi Kata suang-suang Aku tidak takut hidup susah Asal selalu bersama denganmu Aku sudah tenang Kata Gao Li Tapi aku harus memberikan kepadamu kehidupan yang baik Kata suang-suang Kehidupan yang baik itu seperti apa Gao Li tidak menjawab Karena dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya Kata suang-suang Makan enak Pakaian bagus Itu bukan kehidupan yang baik Yang paling penting hati merasa senang Yang lain aku tidak peduli Wajahnya yang lembut memancarkan kekuatan dan tekat yang tegar Gao Li segera menarik tangannya dengan gagah berjalan Hatinya sekarang juga mempunyai tekat dan kekuatan Dia tahu di dunia ini tidak ada yang bisa membuat dia sedih dan takut lagi Karena dia sudah tidak sendirian Tidak sendirian Hanya orang yang pernah kesepian baru tahu perasaan seperti ini sangat menyenangkan Mereka tidak ke gunung juga tidak lari ke perbatasan Mereka mencari sebuah desa yang tenang dan damai Orang-orang di desa biasanya baik dan jujur Seorang petani yang rajin dan seorang istri yang penyakitan Di sini tidak ada yang mencurigainya Pagi bekerja, malam beristirahat Kehidupan mereka tenang dan damai Tapi sayang itu bukan akhir dari cerita ini Gao Li sudah pulang dengan tubuh penuh dengan tanah Suang-suang dengan tangannya yang kecil sudah memasak dua macam sayur untuknya Juga ada seguchi arak yang hangat Barang-barang yang berada di dalam rumah ini dia sudah hafal Dia bisa menggunakan tangan sebagai pengganti mata Sekarang dia jauh lebih sehat daripada dulu Kehidupan yang manis dan senang Bagi penderita yang mempunyai sakit apapun itu adalah obat yang paling bagus Gao Li melihat sayur dan arak Tawanya seperti anak-anak dan berkata Malam ini masih ada arak yang bisa diminum Jawab suang-suang dengan manis Beberapa hari ini kau terlalu lelah Aku harus membuatkan makanan yang enak untukmu Gao Li duduk dan minum arak Dia tertawa Aku berharap sesudah menyetor uang sewaan Bisa menyisakan beberapa pikul padi untuk ditukar dengan mainan Suang-suang seperti anak manja Duduk di pangkuannya dan berkata Aku menginginkan sebuah benda Tanya Gao Li Kau mau apa jawab suang-suang Kau dengan tangan yang kecil Dia memencet hidung Gao Li Gao Li membuka mulutnya Pura-pura tidak bisa bernafas Tiba-tiba suang-suang menumpahkan segelas arak ke dalam mulutnya Dia mengambil sepotong daging ingin memasuki ke mulut suang-suang Tiba-tiba sumpitnya terjatuh Tangannya dingin seperti es karena yang dijepit bukan daging Melainkan seekor kaki seribu Kaki seribu yang sangat besar dan panjang Tanya suang-suang Ada apa wajah Gao Li berubah Tapi dia berusaha untuk tetap tertawa dan berkata Tidak ada apa-apa Hanya di dalam sayur ada kaki seribu Mungkin baru jatuh dari atas atap Kelihatannya malam ini aku tidak bisa makan daging Suang-suang juga terdiam dan dia berkata Untung di dapur masih ada telur Kita goreng telur untuk dijadikan sayur Begitu dia berdiri Gao Li segera berkata Aku temani Kata suang-suang Aku saja kau duduklah untuk minum arak Kata Gao Li Aku temani Aku senang melihatmu menggoreng telur Tanya suang-suang Mengapa harus melihatku menggoreng telur Jawab Gao Li Karena aku senang melihatnya Eh ur Meskipun mereka tertawa Tapi hati mereka sudah tertutup oleh bayangan hitam Dapur sangat bersih Kau pasti tidak akan menyangka bahwa perempuan seperti suang-suang bisa membersihkan dapur dengan begitu bersih Kekuatan Cinta sangat aneh Dia bisa membuat orang melakukan apapun Juga bisa membuat mujizat Suang-suang masuk ke dapur Diikuti oleh Gao Li Suang-suang mengambil telur Gao Li ikut mengambil telur Dia mengikuti suang-suang Sedikit pun tidak lengah Suang-suang membakar kayu Dia yang mengipasi api Suang-suang mengambil kuali Gao Li segera mengambil tutup kuali Tiba-tiba tutup kuali terjatuh dari tangan Gao Li Tangannya terasa dingin Begitu juga dengan hatinya Kuali tidak kosong Di dalam kuali ada dua buah boneka yang terbuat dari kertas Kedua boneka itu tidak ada kepala Kepalanya sudah sobek Leher merah karena darah Api kompor sangat besar Dalam waktu sekejap sudah membakar boneka kertas itu Kedua boneka kertas itu terlihat sangat misterius dan menakutkan Wajah Suang-suang sudah pucat Seperti yang akan pingsan Dia mempunyai indera ke-6 Bisa merasakan ketakutan Gao Li tidak pingsan Karena dia tahu pada saat seperti inilah mereka haras tegar Tiba-tiba Suang-suang berkata Apakah sekarang kita harus jujur? Kata Gao Li Benar, kata Suang-suang Kaki seribu bukan jatuh dari atap Karena di sini tidak ada kaki seribu Gao Li mengangguk Wajahnya penuh dengan kesedihan Karena mereka tahu Hidup tenang dan manis ini akan segera berakhir Harus mengakui hal ini terlalu sakit untuk mereka Tapi Suang-suang malah terlihat sangat tenang Dia memegang ratangan Gao Li dan berkata Bukankah kita sudah tahu bahwa mereka akan mencari kita Jawab Gao Li Benar, kata Suang-suang Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku karena aku sudah siap Suara Suang-suang lebih lembut lagi berkata Kita sudah hidup dua tahun dengan bahagia Walaupun sekarang harus mati Aku juga tidak merasa menyesal Apalagi kita belum tentu akan mati Tanya Gao Li Apakah kau mengira aku takut kepada mereka Jawab Suang-suang Kau pasti tidak akan takut Karena kau adalah seorang ksataya Tidak akan takut kepada pengecut yang bersembunyi-sembunyi Wajah Suang-suang terlihat bercahaya Karena dia memang bangga kepada Gao Li Tiba-tiba Gao Li juga merasa keberaniannya muncul Jika kau pernah mencintai seseorang Kau akan tahu keberanian ini datangnya dari mana dan semua itu sangat aneh Kata Gao Li Itu hanya dua buah boneka kertas saja Tanya Suang-suang Boneka kertas kata Gao Li Dengan dingin Mereka ingin menakuti kita Tapi kita tidak akan takut Kaki seribu dan boneka kertas tidak bisa mengancam nyawa orang Tapi siapapun tahu ini hanyalah sebuah ancaman dan peringatan Sepertinya mereka tidak ingin dia mati dengan cepat Suang-suang terdiam Tiba-tiba berkata Kau mencuci panci Aku akan merebus telur Aku akan merebus enam butir telur Kau makan empat butir dan aku akan makan dua butir Tanya Gao Li Kau masih bisa makan Kata Suang-suang Mengapa tidak? Kalau tidak bisa makan berarti takut kepada mereka Kita harus bisa makan dan makan yang banyak Gao Li tertawa dan berkata Benar, aku makan empat butir dan kau makan dua butir Hanya telur yang ada mempunyai cangkang Itu yang paling aman Mereka mulai makan telur Kata Suang-suang Telur ini sangat enak Jawab Gao Li Lebih enak daripada daging Kata Suang-suang Kalau mereka adalah ksatria dan berani keluar di depan wajah kita Kita akan mengundang dia makan telur Kata Gao Li Tapi mereka tidak berani muncul Mereka pengecut Tiba-tiba dari luar jendela ada yang tertawa Gao Li berdiri dan bertanya Siapa kau Gao Li ingin mengejar Tapi dia duduk kembali dan berkata Benar-benar tidak ada keberanian untuk menemui orang Kata Suang-suang Apakah kau tahu dengan Kher apa memperlakukan orang seperti ini? Tanya Gao Li Kher apa? Kata Suang-suang Tidak perlu meladeni mereka Gao Li tertawa Benar Kelihatan aneh tapi mereka akan lelah sendiri Itu Kher yang terbaik Suara tawa orang itu sangat besar Apakah benar dia sedang tertawa? Di luar jendela sangat gelap Kegelapan yang sangat luas Di dalam kegelapan tersembunyi banyak hal yang menakutkan juga orang yang menakutkan Di dalam rumah hanya ada mereka berdua Rumah yang kecil Orang yang kecil Kegelapan di luar sudah mengelilingi mereka Benarkah mereka tidak merasa takut? Tombak sudah dikeluarkan dari peti Tombak yang penuh dengan debu Tapi tidak berkarat Ada hal yang tidak bisa berkarat Seperti kenangan Gao Li teringat kepada Kiu Feng Wu Bagaimana keadaan dia? Apakah dia juga sudah bertemu dengan mereka? Gao Li berharap dia tidak bertemu dengan mereka Dia berharap hal ini bisa diselesaikan di sini juga Diselesaikan olehnya sendiri Hanya satu-satunya yang membuat dia tenang adalah Suang-suang Kalau dia tidak ada, bagaimana dengan Suang-suang? Dia tidak berani berpikir Suang-suang seperti tidak baik pikir, dia sudah tertidur Suang-suang lebih kuat dan lebih berani dari yang dia sangka Bila sedang tertidur, dia seperti seorang anak kecil Bagaimana dia bisa meninggalkan Suang-suang? Bagaimana bila dia mati? Di luar jendela angin berhembus sangat kencang Malam lebih gelap lagi Gao Li memegang tombaknya Dengan sekuat tenaga menahan air mati yang menetes Tapi air mati tetap mengalir Tiba-tiba Suang-suang membalikan badan dan berkata Mengapa kau belum tidur? Ternyata dia juga belum tidur Kata Gao Li, aku belum ingin tidur Kata Suang-suang, jangan lupa besok pagi kau masih harus ke sawah Kata Gao Li, apakah besok aku boleh bolos bekerja sehari saja Kata Suang-suang, boleh Tapi bagaimana dengan lusa atau lusa lagi? Apakah bila mereka tidak muncul kau akan terus menemaniku di sini? Apakah kau mau seumur hidup terus menemaniku di rumah kecil ini? Tanya Gao Li, mengapa tidak jawab Suang-suang? Kalau kau bisa melakukannya, kita bisa bertahan sampai kapan jawab Gao Li Bertahan sampai mereka muncul, menunggu mereka mencariku Tanya Suang-suang, kapan mereka muncul dan mencarimu jawab Gao Li Mereka sudah datang, pasti tidak perlu menunggu lama Kata Suang-suang, mereka melakukan begitu Mungkin mereka ingin mengurungku di rumah ini Begitukah sudah merasa lelah baru akan muncul? Kata Gao Li, mereka tidak perlu menunggu Mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu Tanya Suang-suang, mengapa jawab Gao Li Sekarang aku harus berkata jujur Aku hanya berharap kau melakukan satu hal untukku Tanya Suang-suang Halal apa Gao Li mengusap mukanya dan berkata Kau harus berjanji, bila terjadi sesuatu padaku Kau harus hidup dengan baik Kata Suang-suang, apa maksudmu? Kata Gao Li, kau pasti mengerti Tanya Suang-suang, apakah kau takut kepada mereka? Jawab Gao Li, benar Tanya Suang-suang, mengapa wajah Gao Li terlihat sedih? Dia berkata, kau tidak bisa membayangkan Mereka itu sangat menakutkan Kali ini mereka datang, pasti sudah ada persiapan penuh Suang-suang terdiam Dia sangat tenang, kemudian dia berkata Jika mereka sudah siap, mengapa tidak turun tangan Kata Gao Li, mereka ingin membuatku ketakutan Kata Suang-suang, sesudah mereka menangkapmu Kau juga takut Gao Li terpaku Tiba-tiba matanya terang dan dia meloncat lalu berkata Sekarang aku sudah tahu Tanya Suang-suang, kau tahu apa? Kata Gao Li, orang King Longbang tidak datang Tanya Suang-suang, lalu siapa yang datang? Kata Gao Li, yang datang hanya ada satu orang Dia ingin membuatku lelah, hingga aku menjadi gila Kemudian dia akan pelan-pelan membunuhku Tanya Suang-suang, kau tahu siapa dia? Kata Gao Li, Ma Feng, pasti Ma Feng Ma Feng jarang membunuh orang Tapi kalau dia mau membunuh orang, dia jarang gagal Dia membunuh orang secara perlahan dan menakutkan Bila kau mau bunuh orang, kau harus bisa membuat dia menjadi setan Sehingga tidak akan mencarimu untuk membalas dendam Ini adalah prinsip Ma Feng Karena gembira, muka Gao Li memerah dan berkata Aku tahu lambat laun dia pasti akan datang Tanya Suang-suang, mengapa jawab Gao Li Dia datang untuk balas dendam Tanya Suang-suang, balas dendam Jawab Gao Li Ada orang bila dia melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain Tapi orang lain tidak boleh melakukan hal seperti ini kepadanya Kalau tidak dia akan datang untuk balas dendam Kata Gao Li lagi, dia lupa bahwa aku juga sedang menunggu dia Gao Li tidak lupa siapa yang membunuh Jin Kaijia Kata Suang-suang, mengapa kau tahu dia tidak membawa orang King Longbang kemari Jawab Gao Li, tidak akan Tanya Suang-suang, mengapa jawab Gao Li Karena balas dendam bagi dia adalah suatu kenikmatan Membunuh orang juga demikian Karena itu dia tidak akan berbagi dengan orang lain Kata Suang-suang, dia pasti orang yang menakutkan Kata Gao Li, benar, tapi aku tidak takut kepada dia Suara Gao Li tiba-tiba berhenti Karena di luar ada yang mengetuk pintu Suara ketukan pintu ringan dan pelan Tiap kali mengetuk seperti mengetuk jantung mereka Nafas Gao Li seperti sudah berhenti Tiba-tiba dia merasa dirinya tidak begitu kuat dan yakin Karena selama dua tahun ini yang dia pegang hanya pacul bukan tombak Suara ketukan pintu masih terus terdengar ringan, pelan, sekali demi sekali Tangan Suang-suang menjadi dingin Tiba-tiba Gao Li juga mengetahui Suang-suang tidak seberani yang diakhira Suang-suang berkata, di luar seperti ada yang mengetuk pintu Kata Gao Li, aku tahu Tanya Suang-suang, mengapa kau tidak membuka pintu? Kata Gao Li tertawa dingin Kalau dia masuk, tidak perlu membuka pintu untuknya Dia juga akan masuk sendiri Sebenarnya dia tahu ini hanya satu alasan Memang Gao Li ketakutan Karena dia tidak boleh mati dan dia takut mati Takut mati bukan hal yang memalukan Bukan berarti jika kau adalah ksatria dan ada perempuan seperti Suang-suang mencintaimu yang harus diurus Kau juga akan takut mati Hati Suang-suang seperti ditusuk jarum Dia sangat mengerti Gao Li Tidak ada orang lain lebih mengerti Gao Li daripada dia Metu Suang-suang keluar air mata Tanya Gao Li, kau menangis Kata Suang-suang, kau tahu aku bangga kepadamu Kata Gao Li Aku tahu, kata Suang-suang Tapi sekarang aku sudah tidak mempunyai perasaan seperti itu Gao Li menunduk Dia tahu pikiran Suang-suang Tidak ada perempuan ingin suaminya seorang yang penakut Lebih-lebih tidak ada perempuan yang ingin suaminya lari dari kesulitan dan bahaya Kata Suang-suang, aku tahu demi diriku kau menjadi seperti itu Tapi aku tidak mau kau begitu Aku tahu kau pasti sedih Sebenarnya kau bukan penakut, kata Gao Li Tapi kau, kata Suang-suang Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku Hal yang harus kau lakukan tetap lakukan Kalau tidak aku akan lebih sedih lagi Gao Li melihat dia Hanya istri yang baik baru bisa mengatakan demikian Tiba-tiba dia merasa bangga mempunyai istri yang begitu baik Dengan ringan dia mencium air mati Suang-suang dan membalikan badan kemudian pergi Suang-suang menghitung langkah Gao Li Setiap pagi, dia selalu menghitung langkah Gao Li Dari tempat tidur berjalan sejauh 13 langkah sudah berada di luar pintu 1.2.3.4.5 Kali ini Gao Li pergi, apakah akan kembali? Suang-suang tidak tahu juga tidak berani berpikir Dia tidak akan melarang dia karena dia tidak bisa lari lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!